Komersa Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono bantau pelaksanaan ujian tes P3K di UPT BKN Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Sekda tegaskan kepada peserta ujian P3K bahwasannya ujian ini murni dan jangan percaya terhadap oknum yang mengiming-imingkan lulus menggunakan uang. Pelaksanaan ujian P3K Kabupaten Muaro Jambi di UPT BKN di hari ketiga ini masih berjalan dengan lancar dan aman serta tidak ada kendala sama sekali. Pelaksanaan dan pihak panitia pelaksanaan provinsi juga telah menyediakan ruangan khusus untuk ibu hamil dan juga pasca melahirkan dan disabilitas, sehingga pelaksanaan aman dan lancar. Namun di hari ketiga ini ada satu orang yang digagalkan oleh BKD karena tidak hadir. Pelaksanaan ujian P3K di hari ketiga ini langsung dipantau oleh Sekda Buaro Jambi Budi Hartono. Dimana semua peserta diperi arahan dan masukkan pada peserta agar tidak terburu-buru dalam pengisian soal dimana hasilnya nanti memang berdasarkan kemampuan. Di setelah itu juga, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mewanti-wanti kepada semua peserta ujian P3K bahwa lulusnya ujian ini berdasarkan kemampuan. Sehingga jika ada oknum tertentu mengiming-imingkan lulus namun menggunakan materi atau uang itu tidak benar. Maka diharapkan segera laporkan kepada panitia. Kami melakukan pantauan terhadap seleksi, seleksi untuk calon ASAM ya di Morjambi. Dan juga formasi ya, jadi untuk tenaga guru, kesehatan, dan tenis yang terburu-buru ada 502 orang yang ikut. Dan untuk tenaga kesehatan, yang itu tadi ada 125, misalnya akan terburu-buru, dan untuk tenaga kesehatan ada 68, dan untuk seorang yang ikut terburu. Terima kasih telah menonton!